hai oke temen jalan ya jadi mesin itu ada di dalam itu tuh ya kita ada dua aerator ya kita geser dulu jalan nya nanti kita coba cek mungkin kotor jadi dia itu ada filternya nanti kita buka nah kita ketemu lagi ya di episode hari ini nih kita kembali ke kolam ikan biovlog kita mau cek ikan seperti apa kondisinya come on tadi saya udah ngecek kondisi ikan ya kolam tuh lihat ternyata ada yang yang janggal ini temen-temen ya kalau kita perhatikan ya dari dua kolam ini ya ini kolam kedua ya ini ikannya kecil-kecil ini kolam ke satu ikannya besar-besar kelihatan ya teman-teman ya kalau ini gelembungnya itu kayak nggak bertenaga gitu ya nih perhatikan nah ini nah ini jadi gelembungnya itu itu kayak apa ya mungkin kurang tenaga ya jadi dia nggak mengeluarkan banyak oksigen tuh ini lebih parah lagi temen-temen di kolam dua ya parah ya jadi gelembungnya itu kayak apa ya kayak males mengeluarkan temen air ini atau kotor atau apa ya oke temen jalan ya jadi memang di sini tuh ada empat kolam dan masing-masing kolam itu ada gelembungnya dan gelembungnya itu digerakkan oleh aerator Nah kita punya dua mesin aerator jadi satu mesin itu berfungsi untuk membuat gelembung udara untuk kebutuhan dua kolam kolam dengan diameter 3 meter ya kolam diameter 3 meter satu aerator untuk dua kolam Nah nanti kita cek nih apakah penyebabnya aeratornya kotor atau memang gelembung udaranya yang kotor sekarang kita cek aeratornya Oke jadi posisi aerator itu kita simpen itu di tempat yang aman atau menjalannya lokasinya lokasinya itu di tempat mesin genset nah ini dia ya oke temen jalan ya jadi mesin itu ada di di dalam itu tuh ya kita ada dua aerator ya kita geser dulu jalan ya tapi kita coba cek mungkin kotor jadi dia itu ada filternya nanti kita bongkar ya kita coba bersih nah dan ini tipanya nih temen jalan jadi ini tipa keluarnya si apa si aerator ya jadi gelembung udara itu keluar lewat sini kalau kemarin kita udah coba bersih itu yang ini Nah sekarang kita mau coba bersihin yang saluran ini nih yang ke kolam satu dan kolam dua jadi ini dia mesin aeratornya udah saya lepas nih nih ya ya ini airator tipe LP100 temen-temen ya di sini buatan China Tiongkok LP100 ini mungkin maksudnya nih jadi dia detailnya ini nih ya dia low noise air pump jadi nggak ada noise nya di udaranya terus wattnya itu 100 watt outputnya 140 liter minim pressure nya 0,042 MPa ya ini dia ini dia temen-temen keterangannya ya ini agak besar temen-temen ukurannya ukuran se-2 telapak tangan saya ini jadi ini yang memberikan udara buat dua kolam ini merknya nih LP100 air pump ya di sini ada nah ini harus kita bersihin temen-temen kalau memang kotor nih kita caranya gini nih Oke jadi kita mulai aja bersihin saringannya ya caranya begini temen-temen nah ini dia yang pertama ini kita buka dulu nih nah ini kita puter aja ya bahkan kotor ya karena emang tempat di box itu pengap jadi kalau genset nyala tuh waduh kenal pot asetnya mungkin masuk ke sini jadi cepet kotor ya hati rencana saya mau perbaru lagi temen-temen kita buka aja nih bisa tanpa obeng temen-temen kita copot nah ini ada apanya tuh kotorannya ya ini bautnya ya terus ini saringannya diangkat gini nah tuh ya jadi ini kelihatan sekali ya ini kotor ya Nah ini kita bersihin nih nah ini lubang-lubang juga kita bersihin temen-temen ya itu ya ini udah bersih tinggal saringan yang kita bersihkan terserah teman-teman mau dicuci atau mau di kebut-kebut terserah ya ini bisa dibersihkan kalau saya nanti rencana mau saya cuci juga nih rencananya bisa di kebut-kebut gini sih temen-temen atau bisa diganti lah kalau teman-teman punya bahan saringan ya kapas atau dapur ya selain ini kita juga bersihin ini tutupnya teman-teman nah ini ada karetnya nih nah karetnya ini kita copot aja kita copot kita cuci ya gampang kok copot nah ini kan ada debu-debunya nih ini ini juga dibersihin ya kita mulai bersihin temen-temen oke temen jalan jadi kalau udah mulai agak lebih baik ya kita langsung pasang aja ini karet dan eh saringannya yuk kita pasang langsung ya ini disesuaikan aja nih temen-temen karetnya dengan lubang disini sama-sama karet lubang masuk nah kita masukin disini kita masukin di tanda-tanda itu lainnya ya oke oke udah beres ini udah masuk semua sekarang kita masukin ini di sini ya ini kita masukin ini ada pinnya ya bentuknya tuh ini ada tandanya ini ada tandanya kita sesuaikan masuk Kita bersihkan lagi Kita bersihkan lagi Sampai benar-benar bersih Mesinnya baru kita kunci Oke sip Sekarang kita pasang Oke ini tadi Sudah selesai kita pasang Ini dia Sudah kita kunci juga Sekarang kita tes Nyalain ya teman-teman Untuk colokannya Sekarang kita Nyalain Langsung aja Oke Masih sudah nyala Kita sekarang Sekarang kita mau cek Gelembungnya seperti apa Nah ini dia Oh Dia agak lebih baik ya Agak lebih kenceng teman-teman Ya Yang disini agak lebih kenceng Kita coba tutup Nah yang ini Kita tutup dulu Terus kita buka Bum Seperti apa Udaranya Sampai jumpa di teman-teman Selamat menikmati Bum Sampai jumpa di teman-teman temen jalan jadi itu dia ya kesimpulannya atau cara kalau misalnya temen jalan punya aerator di rumah enggak menghasilkan udara yang maksimal jadi banyak yang harus kita periksa ya salah satunya memeriksa saringan udaranya apakah kotor atau bersih kalau kotor ya kita bersihkan dan yang kedua batu aerator itu juga harus dicek apakah berlumut padat jadi mampet udaranya itu juga harus dibersihkan ya ya jadi kalau aerator bagus udara bagus oksigen bagus ikannya juga cepat besar dan cepat sehat Oke temen jalan jadi itu dia informasinya semoga bermanfaat dan temen jalan kalau mau beli aerator tadi itu ya LB100 itu di online itu waktu dulu itu kalau nggak salah harganya 1,1 apa berapa ya jadi macam-macam jadi jangan tertipu sama harga murah ya takutnya kualitasnya jelek ini udah hampir dua tahun enggak mati temen-temen ya kita cuman rajin bersihin aja ya Oke semoga berbahagia kita ketemu lagi di episode berikutnya bye-bye selamat menikmati